Pembelontakan PKI di Madiun PKI ini, ini simbol dari PKI ya Simbol dari PKI, PKI ini bukan partai baru Melainkan partai yang sudah lama terbentuk Bahkan jauh sebelum Indonesia mendekat Seperti kalau kamu baca beberapa buku Tahun 1926, PKI ini justru pernah dibekukan oleh Belanda Kenapa? Karena mereka memberontak kepada Belanda Nah ini adalah pimpinannya Pimpinan dari si PKI pada masa itu yang namanya Musul Nah pada masa awal kemerdekaan sampai tahun 1948 Itu PKI masih bersikap mendukung pemerintah Yang kebetulan saat itu pemimpinnya adalah Amir Syarifuddin Kabinet Amir Syarifuddin Nah kenapa mereka masih mau membantu pemerintah? Sebenarnya ada karena doktrin Dimitrov Doktrin Dimitrov ini menyatakan bahwa Gelakan komunis harus bekerjasama dengan kapitalis Pada tahun 1948 terjadi yang namanya Perundingan Renfile Perundingan Renfile ini mengakibatkan Amir Syarifuddin Itu dia lengser sebagai pimpinan kabinet Nah karena dia lengser Karena si Amir Syarifuddin ini lengser Dia membentuk yang namanya Front Demokrasi Rakyat Front Demokrasi Rakyat pada bulan Februari 1948 Tujuannya untuk menjatuhkan kabinet Hatta Pemerintah saat itu kabinet Hatta Nah ini dia Sebenarnya PKI itu pemimpinnya adalah si Musul Musul saat itu masih berada di Moskow Karena Amir Syarifuddin lengser Musul pulang Pulang dia dari Moskow Dan ya membantu gerakan dari FDR ini Apa yang mereka lakukan Cara-cara yang mereka lakukan itu ada dua Dari yang namanya bidang politik Mereka itu berusaha untuk mengganggu Ya berusaha untuk mengganggu Dengan cara pembentukan perang nasihat nasionalis Untuk mengganggu kabinet yang saat itu dipimpin oleh Hatta Melawan kabinet yang dipimpin oleh Hatta Kemudian dari sudut non-politiknya Mereka melakukan yang namanya Mabuk masal Kemudian mereka melakukan demonstrasi Ya Nah Itu adalah cara yang mereka lakukan Beberapa peristiwa yang terjadi Pada saat 1948 ini ada tiga peristiwa Kamu boleh lihat tanggal-tanggalnya Yang pertama tanggal 11 September Ya 1948 Terjadi pemberontakan antara PKI Dengan pemerintah Tetapi pemberontakan ini Bentroknya ini berhasil Dikalahkan oleh kolonel Gatot Subroto Pada tanggal 17 September 1948 Ya tanggal 17 Digagalkan dia Ditumpas habis oleh yang namanya Kolonel Gatot Subroto Pada tanggal 18 September Terjadi yang namanya Pemberontakan di Madion Peristiwa Madion Dimana pada saat itu Musuh melakukan yang namanya Penahanan Ya pembunuhan Terhadap para pejabat Terhadap para pejabat Nah Jadi Pada masa itu Memang terjadi Pertumpahan darah Ya pada tanggal 18 September 1948 Terutama untuk orang-orang Yang setia kepada Yang namanya Pemerintah Pada masa 18 September 1948 Ini juga Musuh memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia Kenapa Soviet? Karena pada saat itu Musuh ini dia masih Perikat dengan yang namanya Soviet Ya Pusatnya komunis pada saat itu Dia di Soviet Ini yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 Kenapa mereka sebenarnya Membrontak Alasan utamanya Itu bersifat ideologis Mereka ingin merubah Ya Mereka ingin merubah Dasar dari Langdasan dari Indonesia itu Jangan yang namanya Pemerintahan Republik Melainkan menjadi Pemerintahan Komunis Tetapi pada tanggal 30 September Ya Madiun itu berhasil Kembali Dikuasai oleh Pemerintah Bahkan pada masa itu Musuh Berhasil ditembak Mati Kemudian Kalau yang namanya Si Amir Syarifuddin Dia juga berhasil Ditangkap Lalu dijatuhi Yang namanya Hukuman Mati itu Nah Disinilah berakhir Yang namanya Peristiwa 18 September 1948 Tugas hari ini Itu ada tiga Yang pertama Tuliskan isi Perlindingan Trend Film Ya Tadi di awal Ada ibu Jelaskan Ada yang namanya Perlindingan Trend Film Yang kedua Jelaskan Apa sih Yang dimaksud dengan Doktrin Dimitro Tadi ada ibu Jelaskan juga ya Nak Apa itu Doktrin Dimitro Dan yang ketiga Jelaskan Alasan utama Kenapa Akhirnya PKI itu Memberontak Jadi Ini Tiga tugas Kamu Silahkan Kamu Jawab Pertanyaan ini Di Classroom Kamu kirimkan Nanti jawabannya Di Classroom Cukup sekian Materi pembelajaran Kita hari ini Ibu harap Kalian tidak Pusen-pusen Belajar Meskipun Masih belajar Dari rumah Setiap Pertanyaan Apapun yang Kurang paham Boleh Ditanyakan Kepada ibu Terima kasih Dan Tuhan Yang Bukati